Halo teman-teman lagi jemok ceroloknya di video kali ini gua akan bahas build dan juga gameplay dari beliau yaitu well dan gua akan jelasin sedetail mungkin dengan penyampaian yang simple biar kalian juga gampang paham khususnya buat yang baru main Oke bahas wealth sedikit ya tentunya pengalaman share pengalaman gua pakai wealth wealth ini karakter yang underrated di mata banyak orang tapi menurut gua gila kalau lu ngerti makanya ya performanya si wealth ini sesuai namanya lagi saya well play ya dan kalau ngomongin perannya wealth sejauh ini menurut gua dia karakter yang bisa nyelamatin tim kalian dari serangan mematikan musuh atau damage yang sakit dengan ultinya wealth yang bisa menunda aksi atau turn musuh dan selama ini gua pakai world di MOC dia jadi karakter yang ngebantu banget ya karena bisa ngede lay musuh sekali lagi itu ngebantu parah nah coy jadi kita bisa lebih cepat ngekill musuhnya dan juga nyelamatin karakter kita dari serangan bos kalau kita ngomongin simulatria universe peran world ini bakalan fun banget di partikalian khususnya kalau kalian pakai pethan yang dimana pethan ini tuh isinya kan dapat pendahuluan aksi lokalian combo in wealth bareng saya lah itu musuhnya bisa nggak jalan-jalan coy jadi menurut gua buat di simulatria di universe ya well ini fun banget buat dipakai oke love karakter dengan pet nihiliti ya ini adalah seorang debuffer ya guys ya kalau sesuai petnya kita bahas di sini talent si wealth dulu oke talent wealth intinya ketika musuh sudah terkena status low saat wealth nyerang mau pakai basic attack skill atau ulti dia bakal ngasih 1 damage tambahan guys Oke kita masuk ke skillnya wealth skill wealth ini jenisnya ada bounce bukan oe jadi skill wealth ini punya tiga hit tapi kalau musuhnya kena satu slow bakal nambah satu hit di waktu yang bersamaan jadi kalian skill itu ada tiga hit tuh nah ada musuh yang kena slow dia bakal nambah langsung satu hit lagi jadi ada total empat hit ya kalau musuhnya sendiri itu total masuk 44 hitnya ke musuhnya kalau musuhnya sendiri tapi kalau musuhnya banyak karena ini jenisnya bounce ya demesnya pasti bakalan ke bagi-bagi dan demes tambahan yang musuh kena slow ini ya masuk ke musuh yang kena slow gitu guys tapi ya walaupun skillnya wealth ini agak kurang kalau musuhnya banyak tapi kalau musuhnya sendiri ini bakal cepet banget ngancurin toughness musuh khususnya musuh yang lemah sama imaginary ini bagus banget skillnya wealth menurut gua untuk ngancurin toughness musuh cukup cepat dan di skill wealth ini punya debuff yaitu punya peluang sebanyak 70% di level 6 ini kecil ya sebanyak 10% ngurangin speed musuh selama dua giliran dan setiap levelnya dia bakal nambahin satu poin doang guys jadi disini 70 untuk skillnya kita lah skill 70 kalau kita naikin ya kalau kita naikin dia cuman dapet satu poin ya kecil untuk peluang dasar dari skillnya wealth buat aktifin debuff slow ya cuma ada satu debuff doang debuff slow dari skillnya si wealth oke masuk ke ultinya wealth disini gua akan membahas mekanisme atau cara pakai ulti wealth yang efektif seperti apa tapi nanti ya gua jelasin dulu nih efek dari ultinya wealth ya ulti wealth bakal ngasih damage area imaginary ke semua musuh nah musuh yang kena hit punya 100% peluang dasar untuk memasuki status Imprison selama satu giliran nah pertanyaannya apakah 100% ini pasti kena jawabannya enggak nanti gua jelasin juga berapa efek hit rate yang dibutuhkan sama wealth ya untuk dapet 100% kena ke musuh nanti gua bakal jelasin tapi kita lanjut dulu ya kita bahas lagi ultinya wealth nah musuh yang kena efek Imprison ini akan mengalami penundaan aksi dan pengurangan speed sebanyak 10% ya ini kalau mau dinaikin levelnya tetap aja 10% yang bakal naik ini penundaan aksi sebesar 38% penundaan aksi ini mengurangnya itu dimana mengurangnya adalah di action value musuh ya jadi di pojok kiri itu musuh kan ada angka-angkanya itu kalau kalian aktifin angkanya biar muncul nah angkanya itu itu bakal nambah gede guys semakin gede persenannya ya pengurangan action value dari musuh itu bakal semakin gede gitu loh oke gua jelasin dari pasif essence-nya wealth ini masih ada hubungannya sama ultinya jadi retribution saat melancarkan ulti ada 100% peluang dasar untuk meningkatin 12% damage yang diterima target selama dua giliran ini termasuk debuff guys ya yang kedua ada efek Judgment ya Judgment ini memulihkan 10 energi tambahan kepada wealth saat wealth ulti jadi setelah wealth ulti wealth langsung dapat 10 energi tambahan bro oke kita bahas mekanisme ulti dari wealth yaitu penundaan aksi ya di sini kalian lihat ada angka angka ini tuh action value ya dari setiap karakter atau musuh semakin dia ke atas itu angkanya semakin kecil atau semakin rendah kalau paling atas selah di sini paling atas ini udah nol guys ya action value-nya giliran jalan atau giliran turnnya si selah karena ulti wealth punya efek menundaan aksi dan ini bakal bagus banget kalau kalian gunain ketika posisi musuh atau posisi bos khususnya bos ya di sini kita berwarna sama keroco karena serangan bos yang paling sakit itu paling bagus ketika bos udah nyampe atas itu lu tabrak pakai ultinya wealth otomatis bosnya ya bosnya akan pindah ke bawah dan masuk lagi dan karakter-karakter kita buat ngerang si bosnya di sini gua contohin ya ya ulil ulti nah di sini musuh evi evi jadinya ya action value-nya itu bakal ngurang ya di angka 68 di sini masuk selah gua wealth masuk Natasya masuk selah masuk lagi waw masuk lagi di sini kita ada chance buat ngekill bossnya sebelum bossnya ngasih di damage ke karakter kita ini berguna guys buat di MOC yang dimana MOC itu kan biasanya ada dua boss ya ya sebelum lawan boss yang selanjutnya kita bisa ngekill dia sebelum dia nyerang kita kalau dia nyerang kita otomatiskan karakter kita darahnya berkurang ketika kita melawan boss selanjutnya gitu loh jadi ini menurut gua nolong banget apalagi di kasusnya di MOC yang dimana kita harus cepat ya ngekill musuh dibatesin sama giliran atau cycle kalau di MOC dibates-batesin harus ngekill di giliran sekian ini ngebantu banget ultiwalt menurut gua ya singkatnya ultiwalt ini harus kalian gunain ketika action value musuh tinggi atau musuh berada di atas atau kalian bisa banget ngecut kombo dari musuhnya gua sini contohin ya sementara untuk kombo cut ini untuk beberapa musuh ada beberapa musuh yang bisa kombonya misalnya kalian batalin atau di cancel atau cuman nge-delay biasa aja ya untuk musuh yang bisa di cancel kombonya jadi ketika dia giliran selanjutnya ya ketika lu apa namanya cut pakai ultinya siwalt musuh itu nggak bakal ngeluarin kombonya lagi tuh kayak Kafka kayak frigid itu kodok kodok es tuh kodok es yang gede ya robot kodok es yang gede kodok biru nah itu bisa tapi kalau musuh-musuh yang lain kayaknya biasanya belum bisa untuk dikat kombonya sama siwalt cuma sekedar di delay aja sih Oke disini gua bakal nunjukin cara nge-cut maksudnya maksud dari nge-cut combo boss itu kayak begini jadi boss yang punya dua turn atau extra turn disini ada turn satu lagi nih untuk bosnya lu cut di tengah-tengahnya jadi dia begitu aksi yang pertama keluar aksi pertama keluar nih ya udah keluar sih pertamanya lu pencet ultiwalt what bakal motong di tengah-tengah sebelum dia ngeluarin aksi keduanya disini kan gua cut ya di sini gua cut cuman di sini gagalnya adalah si kroconya mati sama Jingyuan kalau kroconya enggak mati asalkan kroconya kuat banget gitu kroconya enggak mati di giliran berikutnya dia enggak bakalan makan kroconya co karena kekat sama siwalt ya mekaniknya dia keganggu sama siwalt efeknya bisa begitu jadi si robot malah ngeluarin anak buah lagi yang serem itu kan kalau dia makan anak buahnya itu serangannya bisa tambah sakit ya menurut gua lebih seram dia makan anak buahnya karena serangannya lebih sakit gitu loh cuman disini sayangnya anak buahnya mati sama si Jingyuan jadi gua nggak bisa nyontohin baru mati anaknya ya kalau disini dia bakal ngeluarin anak buah lagi terus ngeluarin deg 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 ya ngeluarin es kayak gitu itu anak buahnya enggak mati nggak bakal dimakan nama dia karena kombonya kekat sama ultinya well ya setau gua baru Kafka ama frigit aja yang yang gua rasa bisa dikat kombonya tapi kalau monster lain belum tahu ya kalau Kafka itu ada combo yang ngebomnya itu loh yang ngebom yang naro bom kan dia ada empat kita tetap tetap ketempat di naro bom Nah itu bisa ke cancel tuh bomnya dia dia bak nggak bakal selama ampe abis tuh si kafka nggak bakal ngasih lagi lubom bom kalau lu ngekatnya pas banget sama ultinya well Oke setelah kalian paham kit dari si well ability si well terus mekanisme ultinya well gue masih ngejelasin tres kalian prioritas tres terutama tapi sebelum itu ada yang belum gue sebutin ini esen terakhir dari si well pasif esennya ini ningkatin 20% damage well kepada target musuh yang terkena weakness break jadi kalau bisa kalian lihat dari tadi world ini untuk esennya lebih ke arah damage guys daripada membuat ngebuff debuff dia lah buat nge-enhance debuff dia tuh agak kurang beda sama sw yang dimana kalau kita lihat sw ya di sini dia berhubungan sama debuff nambahin giliran debuff nya terus juga di sini nambah debuff di sini juga kurangin res ini lebih ke debuffer banget nih untuk esennya sw tapi esennya si well walaupun well nihiliti esen-esen dia lebih ke arah damage Pak jadi kalau kalian bisa lihat wild ini debuffer tapi lebih ke sub DPS jadi ya bisa dibilang 70% sub DPS 30% debuffer lah si wild ini untuk prioritas telannya wild udah jelas ulti dulu prioritas skill baru talent ya atau kalian bisa barengin antara skill sama telan untuk menaikin tapi kalau gue pribadi skill dulu baru talent karena si wild gua rencananya bakal gua build sub DPS ya ulti dulu jelas level 8 karena ya semakin tinggi ultinya semakin tinggi penundaan aksi yang dikasih sama ultinya wild oke dari sini kalian paham untuk prioritas stress ingat untuk minor trace yang ungu-ungu ini belakangan aja guys ya kalau kalian udah level 60 ke atas level 65 itu word kalian apa eh word sorry trailblazer trailblazer kalian is oke lalu yang ungu-ungu ini tapi kalau belum tinggi yang biru-biru aja nggak apa-apa kalian unlock ya untuk awal fokus yang ini dulu ulti skill talent Oke setelah lu paham nih ability dari wild walaupun itu mainnya kayak gimana dan kemampuan dia kayak gimana sekarang kita bahas fokus start dari si wild guys oke ngomongin start yang penting buat wild wild ini termasuk nihiliti ya nihiliti itu karakter yang tipis-tipis dicoyel mati itu nihiliti kayak gitu tuh dan itu juga biasanya punya pasif flirting musuh mirip sama Harmony ya jadi menggoda musuh jadi musuh gampang banget buat ngehit nihiliti atau Harmony gampang pancing musuhnya Oke welp punya HP 25.000 atx 1500 speed wild itu besenya adalah 102 guys ya speed wild apakah penting menurut gua penting kalau well kalian di-build sub DPS kalau kalian di-build the buffer speed nggak begitu penting buat wild alias sepatu untuk wild itu lebih baik attack untuk wild the buffer jadi wild bener ada dua pil ya ini tergantung kalian lebih ke arah mana kalau gua pribadi gua nge-build world ini ke arah sub DPS walaupun belum jadi ya karena masih awal game hitungannya dan gua masih lebih fokus sama DPS DPS gua di wildin gua belum jadi juga sini critical red dapet 38,5 critical damage 77 untuk wild sendiri critical red karena dia konteksnya sub DPS di angka 50 aja itu udah cukup guys beda sama DPS kayak gini ini kayak kudu 60 harus jadi di angka gocap 3050 baru lu gedein critical damage kalau mau bikin sub DPS wild pertanyaannya untuk efek hit red wild rekomendasinya ada di angka berapa gua akan buka Excel gua biar kalian lebih paham juga karena ada penjelasannya juga di sana Oke sekarang kita ngomongin rekomendasi efek hit red untuk wild yang dimana efek hit red wild ini gue rekomendasiin kalian fokus untuk ultinya biar 100% kena atau ada chance 90% itu bakalan kena debuff dari ultinya Kenapa di sini kita lihat tablenya guys ya untuk skill level 6 sampai level 7 itu punya best chance yang kecil paling tinggi aja level 8 itu 72% level 70 paling 74% ya di level 8 aja lu butuh efek hit red sebanyak 131% makanya gua merahin jika musuh punya enemy high crisis sebanyak 40% kalau 30% pun angkanya juga masih di angka 90 dan juga 100 Pak di angka 90-100 untuk skill doang yang punya debuff slow aja cuma sebiji menurut gua enggak worth it itu ngabisin efek hit red setinggi itu sampai di angka 90 sampai 100 itu menurut gua enggak worth it sama sekali jadi efek hit red wild kita fokuskan untuk ultinya wild yang punya debuff banyak yang pertama aksi penundaan terus juga vulnerability plus slow juga dari ultinya wild ya kita fokusin ulti untuk efek hit rednya wild di angka 66% ini udah cukup untuk 100% kena ke musuh yang punya resist 40 yang mana yang yang dimana untuk pet 1.1.40 ini paling tinggi kalau musuhnya punya resist 30% lu cuma butuh 43% Pak biar ultinya 100% kena ke musuh atau debuffnya 100% kena ke musuh disini gua not ya jika fokus ke skill yang punya slow doang biar 100% kena EHR yang dibutuhin si wild itu terlalu tinggi atau over apalagi untuk hanya untuk debuff slow ya jadi EHR wild lebih baik difokuskan untuk debuff ulti biar 100% yang kena dan kalau ngomongin skill potensi 100% skill wild biar bisa kena ke musuh itu di-unlock di Eidolon 4 wild yang bisa nambahin base change lagi sebanyak 35% kalau nggak salah intinya Eidolon 4 wild ini bisa lah ngebantu EHR lu lebih rendah lagi untuk skillnya biar 100% kena slow ke musuh pertanyaannya gimana cara dapetin 43% sampai 66% efek hit red kita lihat dulu dari like cons yang yang punya efek hit red kalian bisa tambahin aja di kolom komentar untuk like cons yang punya efek hit red juga ya bintang tiga enggak gua masukin di sini bintang 4 aja eye spray yang gambarnya sampo S5 itu 40% kalau S1 20% Innocent Rain ini signaturnya swb5 24% before tutor ini signaturnya sw dari event gratisan superimpose 5 efek hit red 40% ah dari senjata ada lalu sumber efek hit red dari relik sumber efek hit red dari pen galaktik yang warna hitam 2 setnya 10% efek hit red body atau armor plus 15 yang emas itu 43% Pak lu bisa dapat dari substat relik misalkan di topi lu dapet 10% terus di tangan udah dapat efek hit red 10% lagi 20% tuh intinya gampang lah dapetin efek hit red yang yang tinggi atau di angka 40% 50% buat waktu cukup mudah sumbernya cukup banyak dan kenapa menurut gua world ini punya dua build guys ya yang pertama build the buffer pastinya rada defensive ya karena kita fokus cuma efek hit red sama efek resist sama HP doang terus yang kedua build sub DPS the buffer ya offensive critical ya sub DPS ini butuh sekitar 47% efek hit red di angka ini di angka 47 ya ini bisa 100% debuff ultinya kena ke musuh yang punya 30% resist dan punya 90% change ya debuff ke musuh yang punya efek resist 40% jadi kalau mau ngomongin standar efek hit red buat world menurut gua di angka 47% empat dan faktor senjata bisa menjadi pembeda untuk maksimalin buildnya si well Oke dari sini kalian paham untuk rekomendasi efek hit rednya well let's go kita bahas buildnya well oh guys kita ngomongin buildnya well di sini dari rekomendasi LC nya dulu menurut gua LC nya bisa nentuin buat buildnya nya well Kenapa kayak gitu karena sebenarnya untuk LC nya well lu mau pakai apapun kalau wellnya mau dibikin build the buffer itu oke-oke aja dengan weapon apapun kecuali fermata gue nggak rekomendasiin fermata untuk well ya tapi kalau mau bikin sub DPS menurut gua cuma satu yang nggak cocok buat sub DPS world yaitu resolution resolution ini lebih baik kalian bikin debuff world ya karena disini efeknya cuma bisa ngurangin defense musuh selama satu giliran dan ini lebih baik bikin well kalian jadi debuffer buat ngedamage udah serahin saja sama DPS kalian coi kalau buat kalian pakai senjata ini bikin aja wildnya jadi debuffer biar ultinya wild 100% kena bedanya kalau sub DPS lu bikin 90% yang chance kena pun itu nggak masalah untuk yang resistnya 40% ya ya menurut gua nggak masalah lah kalau untuk sub DPS efek hit rate 43 47 still oke tapi kalau debuffer ya udah jelas pincer efek hit rate 66% kalau pakai LC ini udah debuffer aja well tapi kalau yang lain lu bikin damage nggak papa oke di sini ini gua rekomendasiin yang pertama punyanya SW ini the best terbaik punya efek hit rate punya critical red 12 12% nambahin lagi terus juga punya ether code yang ini dimana efeknya funerability ini gg bat ini buat si well ya jadi menurut gua ini melebihi signaturnya well lebih baik daripada signaturnya si well yang kedua baru signaturnya well untuk B5 nya nah signaturnya well ini lu agak PR guys agak PR buat buat nyari efek hit rate nya karena dia enggak punya penambahan efek hit rate di ulti efek hit rate nya signaturnya itu cuma ada di skillnya doang Pak jadi ultinya enggak bakal nambah efek hit rate otomatis untuk senjata yang enggak punya efek hit rate seperti ini lu butuh pen galaktik termasuk incession rain yang cuma 24 ya lu mungkin butuh pen galaktik kalau misalkan substat relik kalian bau tapi kalau substat relik kalian wangi contoh disini gua bakal contohnya substat relik wangi kalian punya tiga substat efek hit rate di angka 11,6 ya 11,6 aja tiga biji di relik kalian misalkan di topi di tangan di armor ya punya efek hit rate 11,6 itu kan kalau ditambahin ya total ada 33 kalau salah ya ya 11,6 ya 34 lah efek hit rate lu 34 ditambah efek hit rate dari incession rain itu 24 ya gede 34 tambah 24 58 58 udah well build banget sih well lu ya kalau punya incession rain ya pastiin aja lu punya tiga efek hit rate di substat ya di substat at least paling kecil dua lain naik 11,6 12 biji yang satu enggak naik enggak papa gitu loh tapi kalau cuma 12 yang 11,6 substat lu ya jangan jangan maksain enggak pakai pen galaktik lu butuh bantuan pen galaktik ya selain pen galaktik jelas kalau bikin sub DPS paling bagus lu pakenya sal soto guys ya tapi kalau untuk senjata signaturnya well gua rekomendasiin pakai pen galaktik karena dia enggak punya efek hit rate sama sekali buat ultinya ini pakai pen galaktik terus ini enggak perlu pen galaktik terus lanjut ini enggak perlu pen galaktik kalau S3 atau S5 enggak perlu pen galaktik kalau mau bikin sub DPS eyes of the pray before tutorial pakai aja sal soto yang bisa nambahin critical rate 8% plus ultinya well bisa nambah damage dari sal soto ya untuk good night and sleep well ini juga harus pakai pen galaktik karena enggak punya efek hit rate dijelas ya untuk LC dari well ingat kalau kalian mau build the buffer dengan senjata pun itu enggak salah guys itu bebas-bebas aja tapi kalau mau bikin sub DPS gua ngasih referensinya buat kalian seperti itu kita bahas reliknya si well Oke next kita bahas untuk build reliknya well untuk well versi debuffer ya build debuffer gue remandasiin kalian pakai tip ya paket TV punya efek di efek efek ini bisa nambahin durasi Imprison ketika weakness break sama imaginary otomatis efek delaynya bakal tambah lama guys jadi gue remandasiin tif 4 set buat debuffer well ya kalian pakai ini aja dan pastinya ini untuk kakinya kalian pakai attack persen aja untuk debuffer well ya di sininya efek hit rate jelas ya untuk sub startnya jelas efek hit rate sama break effect terus efek resist itu biar belanya enggak kena stun terus juga HP biar si ulitnya tebel karena kita harus bikin defensive untuk debuffer well untuk sub DPS well di awal game kalian bisa pakai masketir ya bisa pakai masketir karena masketir ini punya penambahan speed 6% 4 setnya kalau dapet main start yang bagus yang cocok sama well sub DPS yang dimana di sini lo butuh critical rate ya kan di sini butuh kaki speed ya kalau sementara pakai attack enggak apa-apa tapi gue rekomendasiin speed untuk kakinya well sub DPS kenapa karena kalau sub DPS well dengan speed tinggi ya well nya punya lebih banyak turn makanya gue rekomendasiin speed tapi sementara pakai attack itu enggak jadi masalah guys dari sini sebenarnya antara masketir sama tiff kalau tiff dipakai buat sub DPS tapi main startnya lebih bagus ya enggak apa-apa daripada lu pakai masketir tapi startnya gembel ya kan maksain ya lebih baik pakai tiff 4 set tapi sub start startnya bagus bikin sub DPS enggak apa-apa gitu loh karena menurut gue masketir untuk sementara aja kalau build and gamenya jelas lu pakai bandit Pak ya bandit 4 set untuk sub DPS well naikin imaginary damage terus naikin 10% crit rate well saat musuh kena debuff jadi kalau musuh kena slow itu udah termasuk debuff musuh kena ulti atau kena debuffer lain misalkan lu bawa dua debuffer SW bareng well SW nya udah ngedebuff duluan SW kan biasanya speednya lebih tinggi dari well ya SW nya udah ngasih debuff duluan kan ini si well tuh langsung naik 10% critical rate makanya gue bilang untuk critical ratenya well itu 50% aja udah oke kalau pakai bandit ya karena kita kan memang endgamenya untuk sub DPS well itu gue rekomendasin pakai bandit dan ningkatin lagi 20% critical damage well saat ngerang target musuh berstatus Imprison ya jadi skillnya well itu bakalan sakit banget Pak ya setelah musuh kena Imprison Imprison ini nggak harus weakness break kalau well ya well modal ulti musuhnya udah kena Imprison lu nggak perlu harus weakness break dulu baru kena Imprison tapi kalau well modal ulti aja musuhnya bisa kena Imprison dan lu bisa dapat pasif 20% critical damage oke ngomongin stat untuk sub DPS well jelas lu lu incer efek hit rate dulu ya minimal dapat dua yang 11,6% dapat dua tuh substatnya efek hit rate ya baru lu incer critical rate dan juga critical damage critical rate dulu ya kita incer di angka gocap atau 47 still oke sementara ya baru lu incer critical damage guys ya untuk badannya critical rate biar critical rate tinggi untuk kakinya speed ya karena sub DPS well butuh turn lebih banyak makanya gue rekomendasin sepatunya speed let's go kita masuk ke build planar oke untuk planar sepertinya gue udah mentionnya di like on tadi ya kalau like on kalian enggak punya efek hit rate jelas pen galactic udah jadi paling wajib kalian pakai karena dua setnya punya 10% efek hit rate dan pada saat yang sama kita attack world ini bakal naik sebesar 25% dari efek hit rate nya world maksimal 25% ya ini gue rekomendasiin lah buat kalian yang senjatanya enggak punya efek hit rate pakai aja pen galactic guys kalau kalian di senjatanya sudah punya efek hit rate at least 24 karena in session rain itu 24% kalian bisa pakai inert sal soto ya ini sal soto ini naikin 8% crit rate ningkatin 15% damage ultinya well ini GG guys buat sub DPS well untuk mensatnya seperti apa untuk the buffer dan juga sub DPS world menurut gua sama jelas untuk planar imaginary damage untuk link rob antara energi-energi ini prioritas pertama atau attack persen kalian adu aja sub startnya apa bagusan subsat attack persen atau energi-energi Regeneration kalian ya kalian adu sub start aja lah antara attack atau energi tapi prioritas tetap energi menurut gua biar wealthnya itu ulti mulu ya itu ngebantu banget buat kalian main di memory of chaos khususnya ya sekarang kita ngomongin tim kom atau tim build rekomendasi untuk well sebenarnya untuk debuffer dan juga sub DPS ini mirip-mirip tapi sub DPS bisa beda sedikit Oke gue jelasin bikin dulu untuk tim builder umumnya di pet 1.1 menurut gua paling GG paling mantap itu ada Sela ada SW ada wealth dan juga kalau kalian gacha babang luca ini Bro kencok GG parah ya kalau punya timkom GG di GG banget ya mahal tapi ya GG nya terbayar ya ini menurut gua GG parah lu bisa nge-stack debuff dari sini ada sub DPS web ada hilernya luca aman ada selain tinggal sat 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 rata ya ini menurut gua oke banget ya lanjut kalau kalian mau ganti katakan sekarang enggak ada luca ya kita ganti sama si Natasha ini still Oke kayak begini masih oke oke aja terus kalian misalkan mau ganti Natasha ke Gepard juga enggak apa-apa mana sih Gepard 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 kalian ganti gini sama Gepard juga enggak apa-apa terus kalau DPSnya mau diganti misalkan sama dan heng ini kayak begini gua lebih komentar sih kalau dan heng lebih ke arah bronya sih mana bronya bronya ya karena menurut gua buff debuff dari SW ini enggak cukup buat ngebuff demi ke dan heng lebih baik dan sama bronya kayak gini masih oke oke aja atau dan hengnya bisa kalian ganti sama yang king mana yang king yang king yang king yang king mana si yang king sih kocak yang king ada yang king dan juga Pela pelanya gua rekomendasiin di Eidolon 4 ya guys ya mana Pela oke ini Pela ya kayak begini masih oke banget well gua nggak rekomendasiin kalian bareng sama Clara karena Clara ini karakter yang butuh musuhnya jalan buat nyerang Clara gitu kalau musuhnya nggak nyerang Clara ya terpercuma jadi menurut gua untuk eh debuff aksi penundaan musuh dari ultinya well menurut gua kurang sinkron aja sama Clara kurang efektif lah kalau sama Clara tapi bisa bagus kalau sama si Shusheng ya DPS physical juga Shusheng kalau bisa main gini Shusheng terus juga Natasha terus juga kalian jalan bareng si Pela ini still oke kayak begini lu mau bareng satu lagi si bronya masih boleh debuffer boleh masih oke lah ya kalau kalian main seperti itu ya untuk tim komnya well dan sub DPS kalian bisa banget ini kita ngomongin buatnya udah jadi ya kalau udah jadi kalian bisa banget kayak begini well sw tingyun terus juga Gepard lu bisa buat kayak begini Pak ya ini yang nge-damage well karena worldnya build sub DPS build critical bisa lumayan kayak gini gua berani jamin bisa kok kalau wilayahnya udah jadi kek ini bedanya untuk sub DPS lu bisa main kayak begini lu enggak butuh DPS Han atau bahkan Destruction oke at last but not list gua bakal ngasih mendapat gua soal wealth dan juga saran gua ke kalian kalau soalnya punya wealth lebih baik build aja world ini satu-satunya karakter yang bisa nge-delay modal ulti doang ya kalau karakter yang lain kalau mau nge-delay aksi musuh itu harus weakness break harus dihancurin dulu toughness nya baru tuh ke delay itu pun delay lama kalau nge-hancurinnya pakai imaginary misalkan lu oca gitu ngantin pakai imaginary yaitu kedilainya lama tapi kalau untuk elemen lain kan nge-delainya enggak lama dan pertanyaan soal wealth ya kalau kalian nanya Bang kalau ultinya buat ngancurin weakness break apakah bakal stuck enggak guys ya karena ulti world ini kan ngasih Imprison ya kalau weakness break itu kan Imprison juga tuh dah dari imaginary ya itu nggak bakal stuck Pak bakal stuck multiplicative tuh nggak bakal jadi menurut gua kurang rekomen enggak papa kalau lu mau nge-weakness break pakai ultinya wealth enggak papa tapi kurang rekomendasi lebih baik lu combo in sama kuantum itu bakal lebih GG lebih oke untuk ngasih damage-nya ke musuh serah overall Oke dan ya udah gitu aja semoga kalian yang nge-incer wealth ya semoga dapat ya tapi jangan lu incer di banner standar ya dan ngomongin banner standar yang bisa kalian ambil ketika 300 pul tetep ya rekomendasi ada bylu ada Gepard ada bronya yang punya itu top 3 menurut gua well bukan karakter top 3 dia oke banget kalau dapet tapi bukan karakter yang oke harus lo hajar sampai dapet pick 300 tuh enggak bukan karakter seperti itu ya oke-oke aja kalau lo punya bukan wajib ambil lah yang wajib ambil tetap menurut gua bylu Gepard sama bronya ya tiga itu broken di MOC walaupun well juga broken di MOC tapi enggak stop 3 mereka lah Oke jadi segitu aja menurut gua pendapat gue tentang si wealth kalau kalian punya build lain soal wealth tulis aja di komentar dan thank you buat kalian yang udah like comment and subscribe yang belum subscribe di subscribe bisa yang loncengnya belum dipencet dipencet aja jadi kalau live ada notifnya kita ngobrol-ngobrol di live stream so next time everybody semoga hoki buat kalian semua and goodbye cuy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax